Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Saya sudah cukup Walaupun di beberapa Konsep itu ada yang cuma 1 meter Tapi lebih baik menjaga Jarak itu sekitar 1,8 Supaya kecipratan Saat ada seseorang yang ngomong Namun saat ini kan Kita harus semua pakai masker Sehingga droplet itu Semakin pendek Tidak sampai 1,8 meter Kalau tidak pakai masker Mungkin 1,8 meter Tapi kalau tidak pakai masker Kalau pakai masker Berarti droplet itu bisa sedikit Ingat masker itu bermacam-macam Ada masker yang Untuk medis Ada masker yang bukan untuk medis Nah kalau masker untuk medis Itu ada hubungan saringan Besarnya saringan Masker ini ada saringannya Tapi kalau kemaster kain Itu bisa dropletnya lebih panjang Dengan masker medis Jadi memang lebih baik Menggunakan masker medis Tapi kalau tidak ada Yang lebih baik Harus pakai Jangan apapun maskernya Jadi ini tidak boleh ya juga ya Bagi Bapak Ibu yang mendengarkan siaran ini Kenapa kita harus pakai masker tadi Itu tadi gunanya untuk kita Jangan sampai kita Droplet kita Cipratan liur kita itu Mengenai orang lain Dan juga buat kita sendiri Menjaga Supaya kita tidak terhirup Cipratan orang lain Gimana dokter rendang Tapi kok banyak yang Masih yang kedapatan Tidak keliaran di luar Tidak pakai masker dokter rendang Iya Nanti saya ada pertanyaan lagi ke Bumi Kadang-kadang Pak Hasan Dia pakai masker Tapi ditaruh di kepala Iya betul Tapi ditaruh di leher Begitu Dikalungin aja Dikalungin aja Nanti kalau ada Ada Siapa ya Maksudnya kalau ada polisi kek Atau ada siapa yang ada Baru ditutup Baru ditutup Itu tidak boleh lah Pendapat saya Hangan Harus menggunakan terus Apalagi kalau Kita berjualan Atau berhubungan Dengan orang lain Terutama yang dagang-dagang Ya Dagang-dagang Yang di pasar Yang dagang Ayo Bapak-Ibu pakai masker Apalagi Bapak-Ibu ya Sekali lagi kami informasikan Ini ya untuk daerah-daerah tertentu Itu sudah berlaku peraturan Bapak-Ibu Kalau Anda kedapatan tidak memakai masker Dendanya 250 ribu ya Lumayan Kalau dibeliin cendol Itu puas makan Jadi jangan sampai ya Ini tujuan apa Ini niat baik Kita juga Apalagi yang punya aktivitas keluar rumah Selalu pakai masker Pak Bu ya Maskernya penting tadi ya Sudah dijelaskan oleh Bu Umi Bahwa partikel-partikel ciperan kita itu bisa Apa ya Muncerat itu sampai 1,8 meter sampai 2 meter Makanya ini penting pakai masker Nih dokter rendang tuh ya Apalagi kalau lagi praktek Wah itu Masker itu ya Dengan orang ya Ya pakai baju itu juga Apa namanya harus melindungi Nah ini kita kan harus safe banget Dari rambut Kemudian masker Kemudian baju Kan harus semua sampai Bawah sampai sepatu Dan aku mau nanya nih sama Bumi Mungkin manfaat juga Walaupun kita sering ngomong Nih ada pakarnya Misalnya kita dari sini lah Misalnya dari sini Dari kantor Atau dari rumah sakit Kita kan suka Ada orang yang Batuk atau apa Nempel nih di baju nih Bumi Nempel di baju Terus sampai rumah Itu apa yang kita lakukan Apakah udah mati belum tuh Virusnya tuh sampai rumah Apa yang harus kita lakukan Dengan baju tersebut Apakah masih Menularkan Berapa lama Sejaraknya Perjalanan kita Dari kantor Atau dari rumah sakit Misalnya bisa 1 jam Apakah dia masih Masih bisa untuk Menginfeksius orang lain Oke Jadi memang gini ya Kita kan Hidup itu Tidak pernah lepas Dari berhubungan Dengan orang lain Ya Gak mungkin kita Mau kerja Sendiri Jalan Sendiri Di jalan sendiri Semuanya orang minggir Kan gak mungkin Jadi untuk Untuk itu Kan pasti kita Menduga Bahwa Sepanjang dari Aktivitas kita ini Ada Bagian dari Percikan orang Yang Terinfeksi Kadi Itu menempel Pada baju kita Ya Kalau ini Kita Tidak Segera diselesaikan Atau Tidak segera Kita buat bersih Maka ya Kita bisa Terinfeksi Saudara kita Anak kita Suami kita Ataupun istri kita Ponakan kita Itu juga Bisa terinfeksi Nah Supaya tidak Terinfeksi Ketika kita Berada di luar Rumah Maka saat Ada di rumah Jangan pegang Apa-apa Jadi Jangan pegang Meja Jangan pegang Handle pintu pun Itu ada yang Membukakan yang lain Atau Kita bawa Antiseptik Handle pintu Dibersihkan dulu Nah gitu Baru begitu Jadi Bapak Ibu Disarankan Kalau nyampe rumah Jangan Pegang-pegang dulu Ya Jadi ya Oke Kita akan lanjutkan lagi Setelah yang Satu ini lewat Bapak Ibu Bapak Ibu